Halo guys, welcome back to my channel My brother ku jumpa lagi sama saya Siapa lagi kalau bukan, John Itung Di kesempatan yang berbahagia ini Saya akan bahas tentang tombol restart di HP Oppo Di tanganku adalah Oppo A3 Pro Yang dimana ini memiliki tombol restart Yang kita bisa gunakan Kalau suatu hari HP kita lengket Gak bisa diapa-apain Misalkan kita lagi nonton live streaming TikTok Facebook, Youtube, eh tiba-tiba lengket Gak bisa diapa-apain Tanpa bongkar HP, tanpa harus ke konter Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah Atau biasanya yang pernah saya temukan adalah HP yang mati total Namun kayak LCD itu tidak ada gambarnya kan Kalau kayak suara notifikasi itu ada nada deringnya Nah seperti itu Dan kalau LCD-nya tidak menampilkan gambar Begitu ditekan tombol restart Maka HP akan dimatikan paksa Lalu akan hidup kembali Dan bisa digunakan normal guys ya Ini bukan mereset Ini tidak menghapus Ini aman Seperti itu Baiklah langsung aja bang Untuk HP Oppo ini Kita asumsikan saja HP-nya ini Error lengket Gak bisa diapa-apain Untuk HP Oppo sama Realme Cukup tekan volume Atas plus power Dan untuk HP Vivo sama Samsung Volume atas volume bawah plus power Dan untuk HP Xiaomi Tekan tombol power aja Dan untuk HP yang lain Seperti Huawei Infinix Tekno Saya pernah coba tekan tombol power aja Itu bisa Ada yang Mesti menggunakan tombol volume Atas juga Tapi untuk video yang membahas Tentang tombol restart Di beberapa brand HP Yang terkenal Yang ada di Indonesia Nanti link videonya Aku sematkan di deskripsi guys Baiklah sampai disini Saya akan Melakukan penekanan tombol reset Tekan volume atas plus power Ditekan dan ditahan secara bersamaan Coba kita tekan volume atas plus power Ditekan dan ditahan HP akan dimatikan paksa Ini tidak mereset Data-data aman Kalau HP lengket Tanpa dibongkar Tanpa harus ke konter Ini bisa kamu lakukan guys Kalau HP zaman dulu itu Biasanya kita melepas baterai Nah tunggu dia mati Biasanya hidup sendiri Baru kita lepas Dia getar tadi Lalu kita lepas aja Nah oke Kalau HP zaman dulu Yang baterai copot pasang Kalau yang begini-gini HP lengket Nggak bisa diapa-apain Buka casing Tinggal copot baterai Pasang kembali Baterai selesai urusan Nah ini kan baterai tanam guys Kalau mesti membuka backdoor Ini perlu teknik Perlu congkel Dan juga Belum lagi Backdoor yang berbaut Dan ribet Repot makan waktu Nah dengan adanya Tombol restart ini Ini membantu kita Kalau suatu hari HP kita lengket Nggak bisa diapa-apain Dan akan hidup kembali Bisa digunakan Seperti sedia kalah Oke itu saja Yang saya Sampaikan disini Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang mengalami HPnya lengket Nggak bisa diapa-apain Tanpa bongkar HP Tanpa harus ke konter Kamu bisa melakukannya Sendiri di rumah Tanpa ribet Tanpa repot Dan seperti inilah guys Kalau HP lengket Nggak bisa diapa-apain Tanpa copot baterai Tanpa menunggu Baterainya habis Bisa juga sih Baterainya kita tunggu habis Namun kan itu makan waktu Butuh waktu ya Kalau kita pengen Menggunakan HPnya Pada saat itu juga Cara itu Nggak worth it Demikianlah Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Comment aja Saya akhiri Saya John Itung See you the next video My brother Percuk Sampai jumpa